Bapak-Ibu sekalian, hari ini yang berbahagia. Keberhasilan Indonesia dalam penanganan kemiskinan telah menarik perhatian dunia. Kita seringkali kedatangan tamu-tamu dari luar negeri, ya ini kantor dari Linjam Sos dan PFM, sering kedatangan tamu di luar negeri untuk mereka belajar dari Indonesia berkaitan dengan program-program penanganan kemiskinan yang mereka ingin mengaplikasikan di negara masing-masing. Ini semua karena memang tren angka kemiskinan di Indonesia terus menerus menurun hingga pada saat ini sudah berada di level 1 digit, 9,6, yang sebelumnya pada bulan Maret 2018, 9,2. Dan yang menarik, capaian dari pengurangan angka kemiskinan yang sekarang 9,66, itu juga secara bersamaan kita bisa juga memperbaiki tingkat gini rasio yang sekarang sudah menjadi 0,384 per September 2018. Belum lagi kalau saya sampaikan di sini bahwa kualitas hidup manusia yang diukur berdasarkan IPN, Indeks Pembangunan Manusia, juga telah naik ke level 71,39, meningkat 0,58 dari tahun 2017. Untuk pemerintah, pemerintah manapun, saya kira di dunia ini, mengurangi angka kemiskinan saya sudah berat, tidak sederhana. Membutuhkan komitmen, membutuhkan selain komitmen juga knowledge dalam rangka yang merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Pemerintah manapun di dunia ini tidak gampang dalam mengurangi angka kemiskinan. Apalagi dibarengi dengan perbaikan gini rasio. Apalagi secara bersamaan dibarengi dengan peningkatan IPM. Ini bukan kampanye lagi karena 17 April sudah selesai. Tapi saya menyatakan, menyampaikan apa yang menjadi fakta. Nah, fakta dari peningkatan indikator kejalanan sosial ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi secara merata sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang bisa membuka akses warga di seluruh pelosok Indonesia terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Kebijakan menjaga pertumbuhan ekonomi ini senyampang dengan perubahan kebijakan pembangunan kejahteraan sosial yang menekankan pada penguatan program perlindungan sosial. Banyak kalangan menilai bahwa hal inilah yang telah atau senantiasa melindungi Indonesia, masyarakatnya, dari dampak perlambatan ekonomi global. Kita tahu bahwa 2018 ekonomi global sangat tidak bersahabat dengan kita, tapi pemerintah tetap mempunyai komitmen yang tinggi dalam mendukung, melakukan penguatan-penguatan dalam program perlindungan sosial. Karena pembangunan kejahteraan sosial dan perlindungan sosial kita percaya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di bawah kemimpinan Pak Jokowi sejak awal memang telah mencanangkan pembangunan kejahteraan sosial sebagai agenda prioritasnya. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia merupakan beberapa poin yang ada dalam nawacita yang merupakan refleksi visi kesejahteraan sosial dari pemerintahan di bawah Pak, di bawah Presiden Jokowi. Komitmen tinggi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari semakin meningkatnya anggaran yang ada dalam APBN untuk program-program perlindungan sosial. Bahkan yang saya sampaikan tadi, di tengah-tengah perlambatan ekonomi global serta ketatnya serta ketatnya postur APBN, pemerintah tetap meningkatkan anggaran perlindungan sosialnya dari Rp249,7 triliun di tahun 2015 sampai sekarang di tahun 2019 sudah meningkat menjadi Rp387,3 triliun. Panggung-panggung indikatif ini bocoran aja sedikit akan ada lagi peningkatan berkaitan dengan program perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial difokuskan khususnya bagi 40% masyarakat lapisan terbawah melalui berbagai macam skema antara lain PKH Bantuan Pangan JKN, BBI, Dana Desa PIP, Bidik Misi dan subsidi di luar subsidi pajak. Khusus untuk PKH seperti kita ketahui anggarannya naik dari 2019 yang sudah saya mengatakan bukan yang hanya yang sudah Rp19,8 triliun di tahun 2018 di tahun 2019 naik lagi menjadi Rp34,4 triliun. penguatan program-program perlindungan sosial semakin memperkuat model Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Semangat dan kehendak kuat untuk menghidupkan kembali semangat negara kesejahteraan dapat kita lihat dalam berbagai bentuk program-program dan kebijakan-kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di mana negara terlibat secara sungguh-sungguh dalam upaya pengentasan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan. penipangan ada berbagai sebagian pihak yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi negara sosialis. Ini suatu hal yang memang harus kita suatu hal yang debatable tapi menurut pandangan kementerian sosial tidak sama sekali. Indonesia adalah negara kesejahteraan. Itu butuh seminar itu sendiri untuk mempertahankan premis itu ya butuh seminar itu sendiri. kemudian pemerintah juga menyadari bahwa konsepsi negara kesejahteraan melandasi seluruh bangunan dari pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesejahteraan menjiwai konstitusi yang dibangun oleh para founding fathers di mana negara berkewajiban memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia fenomena bangkitnya kembali negara kesejahteraan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di banyak negara terutama negara-negara yang ada di Asia. Perubahan besar yang terjadi dalam aspek kebijakan sosial dan perlindungan sosial ini oleh majalah di ekonomist ada majalah ekonomist dinyatakan sebagai Asia atau Asia next revolution ya revolusi selanjutnya yang ada di Asia ini ditandai dengan lahirnya banyak kebijakan sosial di berbagai negara di Asia untuk mengaktifasikan program-program perlindungan sosial antara lain dalam bentuk bantuan langsung atau cash transfer hasil penelitian dari Armando Barrientos dan David Hulm tahun 2010 menunjukkan bahwa di banyak negara cash transfer kepada keluarga atau rumah tangga merupakan komponen kunci dan juga komponen yang efektif dalam penanganan kemis kinan di Indonesia model cash transfer ini diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pelindungan sosial diantaranya yang paling menonjol adalah program keluarga harapan yang di era pemerintah Pak Jokowi menjelma menjadi epicentrum program-program penanganan kemis kinan penguatan PKH dari aspek perluasan jumlah KPM menjadi 10 juta keluarga dinilai sebagai faktor yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan diharapkan lebih besar lagi dengan kebijakan penguatan atau peningkatan nilai bantuan PKH yang ditujukan untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap perubahan ekonomi keluarga dan juga perubahan sosial keluarga dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PKH pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan strategis yang pertama sistem penyaluran bantuan sosial pada tahun 2017 diambil terobosan kebijakan penyaluran bantuan sosial termasuk PKH secara terintegrasi melalui apa yang disebut dengan KKS Kartu Keluarga Sejahtera KKS ini merupakan kebijakan inovatif inovatif kebijakan inovatif pertama diantara negara-negara yang melakukan diantara negara-negara yang melakukan bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer atau CTT jadi kita boleh berbangga hati boleh bertepuk tangan ya bahwa KKS ini merupakan inovasi pertama diantara negara-negara yang melakukan CCT kebijakan yang kedua adalah penguatan sistem informasi manajemen dalam IPKH seluruh bisnis proses PKH mulai dari validasi data penyaluran bantuan verifikasi komitmen verifikasi komitmen pemutakhiran data hingga pendampingan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 terolah dan tersaji secara integratif dalam suatu sistem yang disebut dengan IPKH di samping itu PKH mempunyai sistem dan mekanisme dalam memastikan akurasi data melalui validasi dan pemutakhiran data maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menegaskan bahwa data kemiskinan sekali lagi data data kemiskinan memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan efektivitas program penanganan kemiskinan data merupakan hal yang sangat esensial mengingat kemiskinan merupakan hal yang dinamis updating data kemiskinan perlu dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi apa yang disebut dengan inclusion error atau apa yang disebut dengan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi seluruh stakeholders baik itu pemerintah pusat dan khususnya pemerintah daerah serta masyarakat untuk melakukan pemutakhiran atau updating terhadap basis data terbadu kemiskinan sebuah data induk seluruh program penanganan kemiskinan sesuai amanat dari undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dalam rangka menjamin kualitas data kementerian sosial juga bekerjasama dengan kementerian atau lembaga lain seperti dengan kemendagri terkait dengan data pendudukan dengan TNP2K dan BPS terkait dengan perengkingan rumah tangga ini desil ya desil 1 2 3 4 dengan kementerian ATR atau BPN terkait dengan kepemilikan aset dengan kemendes terkait dengan dukungan alokasi anggaran dana desa untuk proses verifali kami sangat berharap pemerintah daerah bisa proaktif dalam proses pemutakhiran data ini termasuk termasuk memastikan mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan berjalan sebagaimana mestinya mekanisme musdes dan muskel merupakan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan secara transparan akuntabel dan ini penting partisipatif kami percaya bahwa pembangunan kesejahteraan sosial akan semakin optimal manakala partisipasi publik dibuka seluas luasnya kebijakan yang ketiga kementerian sosial juga melakukan peningkatan terhadap kapasitas kepersertaan PKH dengan menyempurnakan kualitas modul dan pelaksanaan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga kritik dari para akademisi terhadap P2K2 atau terhadap program penanganan kemiskinan di masa lalu ini kritik di masa lalu adalah minimnya dampak program penanganan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan akibat lemahnya daya dorong terhadap kata kuncinya perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat miskin ini indahnya dari program PKH dimana zaman bahela warga atau keluarga prasejahtera saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu sehari-harinya hanya berpikir mengenai saya makan apa nanti siang saya bisa makan enggak malam nanti saya bisa makan apa selalu mereka berpikir berkaitan dengan pangan program keluarga harapan merubah mindset program keluarga harapan mentransformasikan ya mentransformasikan mindset mereka 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 didorong ya didorong untuk juga karena ada kondisionalitas dan kondisionalitas ini merupakan sebuah syarat putlat maka mereka didorong untuk secara disiplin secara disiplin melaksanakan syarat-syarat yang berlaku ketika mereka ikut dalam program keluarga harapan partisipasi mereka akibat dari akibat dari syarat atau kondisionalitas dari PKH dalam dalam membangun sumber daya manusia ke depan ya sumber daya manusia Indonesia ke depan menjadi sangat besar ya karena ada syarat dari KPM ada beberapa kondisionalitas ada tujuh kondisionalitas yang limanya secara langsung berkaitan dengan upaya kita untuk mempersiapkan SDM Indonesia yang tangguh ya ibu-ibu hamil misalnya kita perintahkan ya untuk mereka ibu-ibu harus disiplin memerisahkan kehamilannya kita ingin bayi yang dilahirkan menjadi bayi-bayi yang sehat balita kita memerintahkan agar ibu-ibu memerisahkan anak-anak balita diukur ditimbang ya dikasih imunisasi itu juga di dalam rangka kita mempersiapkan SDM Indonesia ke depan yang berkualitas begitu juga ibu-ibu dengan anak SD SMP SMA kita kita mensyaratkan bahwa minimal tingkat partisipasi anak-anaknya di sekolah harus 85% inilah upaya-upaya kita bersama di dalam rangka kita memberikan kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan KPM-KPM sekarang tidak lagi ya melulu berpikir mengenai saya makan apa tidak lagi melulu berpikir mengenai pangan mengenai makanan mereka juga sekarang sudah disibukan disibukan dalam mengatur atau mengelola waktunya yang dikaitkan dengan kondisionalitas tadi mungkin kita tidak bisa merasakan bantuan ini secara cepat tapi saya yakin dalam 2 tahun dalam 3 tahun dalam 5 tahun dalam 10 tahun dan seterusnya ya kita bisa melihat bahwa nanti dari anak-anak program keluarga harapan bisa menjadi atau menjadi tumbuh sebagai insan-insan atau manusia-manusia yang bisa memberikan kontribusi yang sangat baik bagi Indonesia sebagai pembangunan sumber daya manusia yang sekarang kita lakukan investasi dari mulai awal P2K2 menegaskan bahwa perubahan sikap dan perilaku merupakan perubahan sikap dan perilaku ya kata kunci merupakan komponen penting dalam PKH PKH ini bukan program yang semata-mata ah kami menyalurkan bantuan selesai bukan karena ada misi ada misi misinya itu yang tadi saya sampaikan yaitu secara jangka menengah dan panjang kita membangun sumber daya manusia Indonesia yang kualitas yang mencari kualitas yang baik melalui P2K2 peningkatan taraf mandirian dan kesejahteraan di kalangan KPM didorong sehingga diharapkan mereka melakukan graduasi keluar dari kepesertaan kepesertaannya secara mandiri nah ini juga terserang bahwa beberapa hari yang lalu kami di Benda Raya Sosial juga telah mengelar rapat Pak Cusni kami memutuskan ya bahwa dalam rankingan nanti bagi KPM yang sudah berada di desil 4 ya maka kami akan graduasikan jadi KPM KPM yang sudah ada di desil 4 maka kami akan graduasikan tentu tidak akan kami tinggal kami akan memberikan juga program-program pendampingan ya ketika mereka sudah menjadi keluarga-keluarga mandiri disini ada kube ada web ya dalam konteks dan sosial juga kami bisa kawinkan dengan program kur dan lain-lain sebagainya selain itu dilakukan perbaikan terhadap kebijakan verifikasi komitmen KPMPKH untuk seluruh anggota keluarga penyesuaian kewajiban KPM PKH dengan protokol kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan monitoring pelaksanaan P2K2 secara terus-menerus akan kita lakukan melalui P2K2 KPM mendapatkan pendidikan informal dengan metode pembelajaran pendidikan orang dewasa yang mudah dipahami oleh mereka dan juga mudah diimplementasikan oleh mereka kebijakan yang keempat penguatan sumber daya manusia PKH ini pasti SDMPKH ya SDMPKH yang yang substansial dalam upaya kita menangani kemiskinan keempat penguatan sumber daya manusia pelaksana PKH atau SDMPKH PKH memiliki sistem informasi manajemen SDMPKH yang memungkinkan pengelolaan SDMPKH secara integratif mulai dari proses rekrutmen seleksi peningkatan kapasitas penilaian kinerja dan juga sistem reward and punishment kode etik SDMPKH juga telah diberlakukan sejak tahun 2018 sebagai pedoman aturan sikap perilaku dan tindakan SDM dalam menjalankan tugas dan dalam membangun hubungan dengan para KPM hubungan dengan sama rekan sejawat pemangku kepentingan dan mitra kerja PKH 3 bulan yang lalu Kementerian Sosial melalui Direktur Jenderal Linjamsos membuka proses rekrutmen terhadap pendamping PKH yang baru Bapak Ibu sekalian yang mendaftar berapa yang mendaftar ada sekitar 60 ribu ya yang mendaftar ya ke dalam sistem kita untuk menjadi pendamping PKH sebesar 62 ribu yang mendaftar slotnya hanya sebesar 959 kurang dari 0,1% jadi bisa dibayangkan bahwa di luar sana banyak sekali kader-kader terbaik bangsa yang ingin ikut berpartisipasi dalam program keluarga hadapan ini sayang slotnya hanya sedikit Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya yang berbahagia pada kesempatan ini juga saya ingin menggarisbawahi berkaitan dengan perubahan dan transformasi miskin transformasi masyarakat miskin sebagai unsur terpenting dalam setiap upaya penanganan kemiskinan berjangka panjang program perlindungan sosial termasuk atau khususnya PKH semestinya diarahkan tidak semata untuk melindungi warga dari kejolak pertumbuhan tetapi juga sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu sendiri pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka mencapai kesejahteraan bantuan sosial harus menciptakan hubungan positif antara keamanan mata pencarian dan peningkatan otonomi atau pemberdayaan bagi warga miskin secara keseluruhan tujuan inilah yang ingin kita capai melalui program keluarga harapan meski nilai bantuan belum memadai untuk menutupi kebutuhan dasar sepenuhnya namun bantuan sosial PKH diharapkan bisa membuka jalan bagi keluarga prasejahtera untuk berinvestasi dan mengakumulasi lorong-lorong strategis untuk mereka bisa keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan tarif pendidikan kesehatan dan ekonominya Bapak Bapak sekalian belajar dari beberapa negara Skandinavia disana konsepsi negara kesejahteraan yang menjadi fondasi menjadi fondasi pembangunan telah mengantarkan negara-negara Skandinavia di dalam papan atas dari negara-negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi indeks kebahagiaan tertinggi itu nomor 1 dan 2 ada di Denmark dan di Sweden hal ini tentu pasti banyak kaitannya dengan konsepsi dari negara-negara tersebut terhadap pembangunan kesejahteraan sosialnya Denmark dan Sweden mengalokasikan jumlah anggaran yang sangat besar sekitar 28% dari PDB untuk membiayai program-program perlindungan sosial 28% disalurkan hanya untuk membiayai program-program perlindungan sosial dengan anggaran sebesar itu mereka kemudian mampu membiayai banyak program seperti jaminan kesehatan pensiun tunjangan pengangguran kepada semua warga negara secara cuma-cuma tanpa membedakan status sosial ekonomi wujud ideal dari negara-negara Skandinavia tersebut mungkin belum secara realistis bisa kita implementasikan di Indonesia masih sangat sulit problem paling dasarnya adalah kapasitas finansial atau ruang fiskal kita yang masih sangat terbatas yang harus kita lakukan saat ini adalah membangun fondasi yang kuat bagi terwujudnya negara kesehatan yang tadi sudah saya sampaikan pembangunan kesehatan sosial yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata kebijakan pelindungan sosial dan reorientasi kebijakan pada pembangunan kualitas manusia di masa pemerintahan Pak Jokowi sejatinya merupakan upaya serius dalam membangun fondasi ini saya ingin sampaikan dan saya ingin menegaskan bahwa program keluarga harapan merupakan bagian terpenting dari fondasi negara kesejahteraan yang sekarang ini sedang kita bangun saya menyebut baik rakor ini rakornas ini tentu saya harapkan rakornas ini bisa menjadi juga menjadi fondasi yang penting bagi seluruh pemangku kepentingan baik itu pusat daerah teman-teman himbara dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanaan PKH kerjasama yang baik diantara kita semua merupakan faktor dari keberhasilan kunci dari kunci keberhasilan program PKH ini dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah selama ini bekerjasama dan mendukung pelaksanaan program keluarga harapan selamat menikmati selamat menikmati